Yes, 1-0 mengakhiri babak pertama Real Madrid dengan Atalanta Jangan kemana-mana, kami akan kembali sifat lagi Yes, kembali lagi di USA Champion League Dan tentunya Anda telah menyaksikan setanjang babak pertama Real Madrid versus Atalanta Langsung saja analisanya Mas Gita Ini pertarungan yang benar-benar menggambarkan 3-5-2 atau 3-4-2-1 milik Atalanta dan 3-5-2 milik Real Madrid Kenapa? Karena pertarungan benar-benar hanya di lini tengah Ini pengaruh dari 5 gelandang yang dimainkan oleh Zidane Kemudian juga permainan Atalanta dari 5 ini Bagaimana mereka hanya berputar di lapangan tengah Mimin peluang masuk, hanya satu shot on target dari Atalanta Datang dari Robin Gosens tadi di awal-awal pertandingan Dan kemudian datang dari Benzema Gol, satu-satunya gol di pertandingan yang pertama Ini pun gol yang lebih karena kesalahan dari Sportiello Dan walaupun permainan seimbang Di mana Atalanta berhasil ke depan lewat sayap Kemudian Gosens juga Hal yang sama dilakukan oleh Mendy Kemudian dilakukan oleh Vasquez Kalau kita bicara Mendy bahkan dia lebih sering menjemput bola Bahkan apa yang dilakukan oleh Vinicius juga agak mengagetkan Berkali-kali dia menjemput bola ke lapangan tengah mundur Ini yang membuat pertarungan di lapangan tengah Sudah-sudah pertarungan bukan hanya 5 melawan 5 Tapi bahkan 7 melawan 7 Yang membuat pertarungan jadi tidak enak sekali ya Hanya bermain di lapangan tengah tanpa peluang masuk ke sepertiga lapangan masing-masing Iya tapi kalau melihat dari waktu menit awal Real Madrid sempat terintiminasi akan serangan dari Atalanta ya mas? Iya Atalanta lebih penguasa jalannya Sedihannya di 15 menit pertama Gerakan dari Malinowski kemudian gerakan dari Pasali Tapi kalau kita bicara bagaimana Muriel juga hanya beroperasi di sekitar sepertiga lapangan Kemudian lebih sering menjemput bola Hanya melakukan crossing-crossing Ini kenapa Atalanta mendapatkan 8 kali crossing Sedangkan Real Madrid hanya 3 kali crossing Bahkan Muriel pun turun ke belakang menjemput bola untuk melakukan crossing Dan tidak ada pemain seperti Dufas Dapata yang bisa dijadikan target main oleh para pemain lapangan tengah Atalanta Iya nampaknya ini adalah kesalahan kecil dari pertahanan Atalanta juga ya mas? Kembali ya kalau kita sempat menguji dalam berapa menit 30 menit mereka bermain disiplin Tapi tetap ada kesalahan dari Sportiello yang tidak diutup oleh Derun maupun Romero yang berbuah menjadi gol Oke mas Gita terima kasih atas analisanya Jangan kemana-mana champion kami akan kembali Sesehat lagi Itu tadi yang kita bicarakan bahwa mereka disiplin 30 menit Terakhir 15 menit terakhir mereka Terutama setelah blundernya Sportiello tadi ya Kali-kali Jim City tidak dalam posisi yang tepat Toloi juga melakukan blundernya yang fatal Walaupun tidak ada kartu kuning yang harus didapat oleh para pemain Atalanta Tapi jelas bahwa error seperti ini Karena kita tadi di awal cukup ketat ya artinya Nacho Fernandes juga disiplin depan Sergio Ramos tadi sudah sempat dua kali melakukan clearers dan satu stealing ball pada saat lawan masuk pertiga lapangan permainan Kalaupun ada Yosin Ilicis kemudian ada Dusan Zavata Ada Sini Rancuk Tapi saya pikir juga sangat kesulitan Kalau mereka harus berhadapan dengan lima pemain lapangan tengah Madrid Di samping tiga center back Madrid Oke mas Gita nanti kita lanjut lagi Jangan kemana-mana champion Kami akan kembali Sampai lagi